Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadu'ala ilai lallahu shadu'anna muhammad ar-rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala'in muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sehingga bisa melanjutkan kuliah metodologi penelitian bisnis pada pertemuan yang ke-13. Agendanya hari ini adalah kita akan evaluasi skripsi proposal skripsinya Putra, terutama di bab 3. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas judul, abstrak, bab 1 dan bab 2-nya Putra. Sekarang kita coba lihat di bab 3-nya Putra. Putra, silakan di-share. Oke, Pak. Proses nge-share ke nyenengan. Ya. Ampun, Pak. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini ada Elif ini. Elif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Elif, sudah buat seminar proposal? Proposal skripsi sudah buat? Sudah, tapi baru sampai bab dua. Bab dua. Bab satunya sudah? Sudah, Pak. Iya, belum. Saya kumpulkan kenjenengan. Karena kayaknya masih banyain taipo, Pak. Jadi masih saya perbaikin. Mau dibahas? Mau dibahas? Yang lain aja dulu, Pak. Saya mingdeb. KPKP kok yang lain. Masih banyain taipo, Pak. Taipunya parah soalnya. Oke. Bisa lihat ya, teman-teman. Bisa, Pak. Peningkatan keuntungan tuku kue muncena di kota Gersik melalui strategi inovasi baru di tengah pandemi COVID-19. Ini judulnya masih bisa, sangat bisa untuk diubah-ubah menjadi yang lebih menarik. Nanti sambil jalan aja. Abstrak kemarin sudah ya. Sudah dibahas ya. Pendahuluan sudah dibahas juga. Oke, tujuannya sudah benar. Sudah dibahas juga. tinjauan pustaka, penelitian sebelumnya. Ini sudah dibahas ya? Iya, Pak. Sudah saya ubah revisinya. Nanti kemarin. Oke, sampun. Ini kok landasan teori satu kok kue sih? Iya, Pak. Tentang kue. Kan emang sesuai. Tuku kuenya. Jangan kuenya. Tuku kue. Jangan kue, toko kue. Tokonya, bisnisnya. Kalau kamu kuliah di tata bokap, boleh kamu bahas kuenya. Toko kuenya, bisnisnya. Bisnis toko kue itu seperti apa itu yang kamu bahas. Ini nanti kamu berubah ya? Iya, Pak. Toko kue ya. Industri toko kue ini yang kamu bahas. Baik, Pak. Oke. Ini model kanvas oke. Oke. Tara penulisnya juga benar. Sudah ada referensi. Kemudian kamu ceritakan. Ini kamu kopas apa kamu tulis pakai bahasamu sendiri? Saya tulis bahasa sendiri, Pak. Saya ambil, terus saya ubah-ubah pakai bahasa saya sendiri. Untuk desain thinking dan bisnis model kanvas, ini nanti di grup saya share ini ya. Ini bisa lihat ya? Iya, Pak. Bisa. Ini link buku kita terbaru. Oke, Pak. Siap. Modul efektuasi dengan thinking dan bisnis model kanvas. Ini hasil workshop kemarin. Ada bukunya. Silahkan digunakan referensi. Iya, Pak. Oke, ya. Saya kembali lagi di sini. Iya, Pak. Apa ini? Oke. Kalau pakai bahasa Inggris, itu harus miring. Iya, Pak. Saya miringkan. Oke, nanti kutipan yang saya kasih tadi ya, buku-buku tadi ya. Karena itu terlihat. Iya, Pak. Untuk COVID-19, fokuskan ke dampak ekonominya. Kalau tentang kesehatannya, tidak usah dibahas. Ya, pokoknya yang menjurus ke hubungan ada hubungannya dengan hubungannya boleh dipakai. Kalau enggak, jangan. Habis-habisin. Ini kira-kira pakai inovasi yang mana ini? Dari 10 tipe inovasi tebaanmu, proposisimu. Yang itu, Pak. Customer engagement. Yang terakhir. Oke. Saya gambar. Ini sudah ada perbahasan sendiri ya. Customer engagement ya. Iya, benar, Pak. Oke, bagus. Ya, ini bagus. Ini sudah. Beranggap berpikir, mencena, bisnis model canvas. Beranggap berpikir. Ya, oke. Bagus. Ini kasih penjelasan. Seperti bisnis model canvas ini loh. Sembilan elemennya itu apa? Oh, dijelaskan juga gitu, Pak. Materi. Yang saya isi sederhana sih, Pak. Oke, oke. Intinya itu bahwa satu, muncena, ini sudah oke. Muncena adalah salah satu Oke, bisnis model canvas dalam penelitian ini akan menjabarkan sembilan model, sembilan elemen bisnis model toko muncena. Intinya itu ya. Bahwa kamu nanti disini akan menjabarkan sembilan elemen muncena. Kemudian yang sudah yang sudah diimplementasikan oleh muncena. Kemudian kamu akan melihat dampaknya dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis muncena dan bisnis modelnya. Nah, bukan gini ya. Bukan ini ya. Bukan gini ya. Paham ya yang saya sampaikan tadi ya. Oke, Pak. Berarti dampaknya itu juga terkait bisnis model canvasnya juga ya, Pak? Ya, dampaknya dampaknya COVID ini, dampak ekonomi COVID ini terhadap toko muncena itu seperti apa. Intinya itu kamu menceritakan bahwa nanti akan kita lihat dampaknya dampak COVID-19 terhadap toko muncena. Kamu menceritakan itu. Kemudian setelah kena dampak toko muncena berusaha untuk melakukan inovasi produk. Mereka sesuai dengan analisa dari 10 types of innovation, mereka menggunakan apa. atau di sini setelah setelah diterapkan 10 types of innovation, ternyata yang mereka gunakan adalah customer engagement. Seperti itu. Bukan customer engagement. Bukan. Tapi setelah dilakukan inovasi yang paling sesuai dan digunakan oleh muncena adalah inovasi customer engagement. Terus customer engagement sendiri apa? Kan ada banyak taktikalnya tuh yang dipilih itu yang mana. itu juga jelasnya. Paham gak? Berarti yang poin atas kalimat atas itu tentang hubungannya terus bawahnya berpenjelasan. Penjelasan dari customer engagement dan lain-lain. Kalau saya kan kebalikannya, yang pertama agak pengertian yang bawah berpenjelasan. Enggak usah. Pengertian kan sudah ada di bab dua. Ada di 2.1 jangan diulangi lagi. Tapi kamu ceritakan kerangka berpikirmu ini loh gimana untuk meneliti ini. Ketukumuncena, nanti dilihat berisi model yang 9-9 tadi itu. Kemudian diamati dampaknya COVID itu seperti apa. Apakah penjualan naik atau penurunan turun. Ceritakan seperti itu. Kemudian dari penurunan, misalkan penurunan penjualan karena dampak tadi itu perlu dilakukan inovasi. Inovasinya sudah dilakukan dan dianalisa menggunakan 10 type innovation. Ternyata hasilnya adalah customer engagement yang paling sesuai diterapkan untuk mencena. Ceritakan seperti itu. Berarti lebih baik dijadikan satu paragraf itu, Pak? Ya, boleh. Satu paragraf juga boleh. Biasanya juga satu paragraf. Baik, Pak. Saya paragrafan saja biar terkaitan. Saya mau ngecas ini. Ya, Pak. Siap. Oke, saya lanjutkan. Metode penelitian. ini sudah sesuai dengan tata cara pembuatan skripsi yang terbaru saya share itu ya? Sudah benar? Ya, Pak. Sudah saya sesuaikan. Dengan yang terbaru itu ya? Oke. Oke. pendekatan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Kamu kasih kualitatif-deskriptif itu apa? ada referensinya? Cari ya. Belum ada referensinya ini. Oke, Pak. Pengertiannya. Ya. Menurut siapa kualitatif-deskriptif adalah kualitatif-deskriptif nanti kasih misalkan ini 2021 penelitian. Ya, kasih kutipan kayak gini ya. Kutipan teori ya, Pak? Ya, kutipan teori. Kalau ini kan apa yang kamu lakukan. Jadi di metode penelitian adalah setiap sub-bap seperti ini ada kutipan teori dan ada apa yang kamu lakukan. Ya. Kalau ini kan apa yang kamu lakukan. Kalau ini ya. Tapi kutipan teorinya enggak ada. Kamu kasih kutipan teori tentang penelitian kualitatif preskriptif. Misalkan menurut ini penelitian adalah penelitian yang menggunakan blablabla kutip kayak gini. Ya, Pak. Oke. Setting penelitian. penelitian bukan memutusnya. Nah, ini kan ini ini harusnya kamu ambil dari mana ini kata-kata ini. Kan udah saja ada kutipan ya. Ini kan kamu bukan ngarang sendiri kan. Ya, ini harus ada kutipannya siapa ini. Ya, kamu cari ya. Sumber gata. Nah, menurut Cukyono, ini kayak gini. Cukyono ada enggak kutipannya di sini? Belum ada ya? Daftar pustaka. Oh, daftar pustaka enggak ada, Pak. Ya, nanti kalau di sudah selesai bab tiga kayak gini harus ada daftar pustaka di bawahnya. Dan pastikan setiap yang kamu kutip itu ada di bawah di daftar pustaka. Bukunya gitu. Iya, Pak. Daftar pustakanya. Cukyono harus ada nanti di bawahnya di daftar pustaka. misalkan ini. Harus ada ini. Misalkan ini, Komara ini penelitiannya. Kalau kamu cari Komara di sini. Ini dikutipkan di sini. Setiap kutipan ini di bawah harus ada. Sumber data primer, data sebenar. Berdasarkan di atas data sekunder itu kamu bisa masukkan juga misalkan data dari BPJS, Badan Pusat Statistik itu loh. Tentang perkembangan industri toko kue itu boleh kamu masukkan. Jadi tidak hanya yang ada di di sini. Iya, muncena saja. Data-data industri, data-data apa, kue, UKM, data UKM, kayak gitu. Kalau ini data pemasukan dan data transaksi bisa jadi ini langsung. informasinya langsung. Kalau data sekunder itu data yang sudah pernah dipublikasikan orang lain atau data yang pernah disampaikan oleh peneliti lain. Itu data sekunder. Ini kamu retambahin nanti ya. jenis data. Ini sekian ini juga oke. datanya kira-kira data apa nanti yang kamu kumpulkan dari muncena. Jenis data. Jika ada data. Jika sampai bebek. Data hasil wawancara, terus data fisiknya kan produk alat-alatnya. Kok dokumenter kan data laporan keuangan. itu, Pak. Data-data sembilan elemen, data supplier-nya, data customer-nya, kan gitu. Benar. Yang sembilan elemen tadi itu, apa aja sih. Produknya apa aja, yang dijual, terus yang paling laku apa, data-data itu. Kemudian RAM-nya seperti apa, data penjualan tiap hari-nya seperti apa. Rata-rata. Kayak gitu-gitu data itu. Misalkan kamu tahu yang ordinal, kemudian data, nanti kamu cek ya, di buku-buku penelitian ya, kan ada data, saya enggak bawa itunya ya, ada presentasinya ya. Kamu cek nanti di jenis data, jenis data itu ada nama itu termasuk data apa, data ordinal, data apa, data apa itu loh. Kamu harus sebutkan di sini, yang kamu cari itu, apa aja. Kalau gini, ini cuma teori saja, tapi tidak menjurus kepada data apa sih yang kamu cari. Misalkan data pelanggan, segmen pelanggannya, itu satuannya apa, itu termasuk data apa. Paham ya, maksud saya ya. Termasuk data subjek, Pak. Data semuanya ya, subjek, objek. Oke, Pak. Teknik pengambilan data, observasi. Oke, ada teorinya. Observasimu ini seperti apa modelnya nanti? Ayo, ini kalau teorinya sudah oke. Sekarang ini, kamu ceritakan. Observasimu seperti apa nanti? ke muncena ini. Begitu, Pak. Saya kan mengamati secara langsung kondisi tindakannya, mulai dari produksinya gimana, terus secara berbicara sama konsumen gimana, terus kemudian pengaturannya, motivasi karyawan, dan lain sebagainya sih, Pak. Pokoknya kan pengamati itu, Pak. yang diamati kan harus jelas. Yang diamati pertama yang ada hubungannya dengan sembilan elemen bisnis model. Balik lagi, customer-nya siapa, produknya itu apa, kamu benar-benar amati. Kenapa kok perlu diamati? Seperti yang ada di pelajaran di workshop itu. Karena tidak semua yang orang katakan, itu orang lakukan. Tidak semua yang orang pikir mereka lakukan, itu mereka lakukan. Jadi kita benar-benar lihat fakta di lapangan seperti apa. Misalkan, si muncena bilang saya punya 100 varian kue. itu kamu amati, benar tidak itu dia 100 varian kue. Jadi data untuk ngisi bisnis model, nanti kan kamu dari dari pengamatan dulu nih, dari pengamatanmu, orang yang datang di muncena, itu segmennya adalah remaja, misalkan, dari pengamatanmu. Itu kamu tulis, remaja. Tapi ternyata begitu kamu wawancara dengan muncena, muncena tidak bilang, enggak, segmen saya bukan remaja, semen saya itu anak-anak atau orang tua bahkan. Kalau remaja ke sini, itu hanya mengantar orang tuanya saja, misalkan seperti itu. Jadi wawancaramu, observasimu tadi itu diklarifikasi melalui wawancara. Ini ceritakan strategi seperti apa ini wawancaramu, observasimu. Apakah kamu hanya melakukan sekali observasi atau kamu lakukan setiap hari selama satu minggu, terus kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa harus setiap hari? Karena kalau setiap hari saya benar-benar tahu pelanggan itu seperti apa, kemudian caranya mereka menerapkan inovasi itu seperti apa, dan setiap harinya itu harus selalu pagi sama sore. karena kebanyakan orang kalau beli itu pagi dan sore. Paham ya? Melakukan observasi itu kamu harus punya teknisnya yang mendukung kamu bisa mengambil data sesuai dengan kebutuhan yang mau kamu teliti. Apa yang kamu teliti? Balik lagi ke sini. Ujung-ujungnya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitianmu ini. Kamu di sini harus punya bisnis model berarti ada 9 elemen. Itu apa saja? Kamu harus tahu pertanyaannya nanti di sisi customer itu apa, di sisi mitra itu apa, kamu harus punya panduan ini. Kemudian dampak COVID-19 itu kamu harus punya panduan apa nanti yang kamu amati dan apa yang kamu lihat. Termasuk nanti inovasi-inovasi kalau preposisimu tadi bilang itu di customer engagement, customer engagement itu ada berapa taktikal itu kamu juga harus paham kemudian ketika kamu melakukan observasi dan wawancara kamu sudah siap apa yang mau kamu tanyakan. Kalau kamu ngomong tebaanmu adalah di customer engagement, kamu bertanya banyak yang mengarah bagaimana proses empatimu misalkan dengan customer, bagaimana respon customer ketika kamu melakukan perubahan-perubahan inovasi, apa saja inovasimu kamu harus sudah siapkan. Jangan kamu hanya melihat duduk di sana enggak tahu apa yang kamu lakukan. Dari tiga pertanyaan ini kamu harus sudah terjemahkan. Atau kalau pakai caranya desain thinking, kamu bisa nanya ke mereka apa sih yang biasa kamu lakukan ketika kamu menghindari dampak COVID-19. Tanya gitu ke pemiliknya. Ini, 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 ini. Ini, ini. Tadi itu juga bisa jadi bahan observasimu. Intinya apa? Supaya kamu bisa menjelaskan dengan sangat detail tentang tiga pertanyaan ini. Jadi kamu menemukan banyak temuan nanti di sini. apa sih bedanya kualitatif dengan kuantitatif? Kalau kuantitatif itu membuktikan teori. Tapi kalau kualitatif kalau kamu kayak gini itu memperdalam teori dan menemukan teori batu. Kamu di sini tidak perlu membuktikan misalkan hubungan antara banyaknya customer yang datang ke toko dengan peningkatan penjualan. Itu teorinya ada. Sesuai rumus ini itu ada. Semakin banyak orang yang datang akan semakin banyak penjualan. Kamu hanya membuktikan. Tapi kalau di sini kamu tidak membuktikan. Kamu ingin tahu apa sih bisnis model yang digunakan oleh Mooncena sehingga dia mampu bertahan ketika serangan COVID-19. atau sebelum COVID-19 mereka sudah bertahan apa sih bisnis modelnya itu. Setelah itu apa sih inovasinya sehingga mereka bisa bertahan di COVID-19. Kamu kan mencari teori baru. paham ya? Ya Pak, paham. Kita lanjutkan. Ini kamu revisi ya? Ini saya merah-merah. Ini belum jelas sekali ya bagaimana caramu melakukan observasi. Wawancara. Oke, teorinya masuk. wawancara ini bagaimana? Siapa yang mau wawancara? Ini tidak wawancara. lebih bebas dengan prosedur. Oke, ini lebih detail kan lagi ya Putra. Itu kapan kamu melakukan wawancaranya? Kemudian pertanyaan untuk wawancara itu apa? dijelaskan di situ. Ya, dijelaskan di sini. Yang tadi saya arahkan waktu di tujuan penelitian tadi. Itu detail kan di sini. Terus kemudian wawancaranya itu dilakukan kapan? Kapan? Pagi, siang, suri. Terus kemudian di mana? Apakah harus dituku? di rumah atau di kantor atau di mana? Yang saya pernah cerita tentang triangulasi data itu. Itu kamu masukkan di sini. Kalau cuma seperti ini, ini skripsi yang biasa, yang umum ini. Tapi saya mintakan kalian luar biasa. Jadi, didetilkan. Saya akan melakukan ini, 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 supaya ini, ini, ini. Di sini. Jadi, jadi skripsi yang bagus. Studio dokumentasi. kamu mau studi dokumentasi pakai apa? Kamu mengambil data apa? Badan Pusat Statistik tentang industri toko kue, misalkan. Data itu. Terus kemudian informasi tentang tren-tren boleh, tentang gaya hidup orang gersik, itu boleh. Jadi, muncena itu temanya apa? Misalkan, kemarin si yang pakai Korea-Korea viral, itu hubungan dengan behavior-nya perilaku orang gersik. itu nyambung mau enggak, ada perlasinya enggak, kira-kira. Masukkan yang gitu-gitu ya. Kalau ini kan enggak ada apa-apa ini. Ini informasi apa ini? Enggak ada. Kan dikocoknya yang bulat. Karena enggak ada yang bisa dikoreksi. Kamu kasih tahu tadi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian apa ini? Arat penelitian, Mbak. Ya, istrumen penelitian adalah kita sendiri ya. Kita sendiri. Ini kan Opas atau Basem sendiri. mutip, Pak. Mutip dari buku. Sama ada beberapa yang saya ubah. Kamu ubah saja. Ini kok bahasa ini bahasa ini uang. Bukan bahasa kamu sendiri ya. Penyajian penelitian, penyajian data. Ini belum ada teorinya penyajian data. Cari teorinya. ini yang kamu nanti menyajikan seperti apa kan juga belum diceritakan ini. Nanti kamu menyajikan dengan memasukkan sembilan elemen itu ke dalam kanvas. Nanti kamu bisa cerita seperti itu. ini. Ini segini ini. Punyanya di barokah sejati ini. Ini kayak gini. Ceritakan nanti kita akan membuat ini masukkan dalam kanvas. Seperti itu. Ya. Merah itu artinya kamu harus benarkan lagi. Keabsahan data. Ini enggak ada teorinya. Keabsahan data. Ya. Kamu cari teorinya. Keabsahan data. gunakan Miles and government. Cari referensi ini. Isinya adalah pengumpulan data. kemudian display data. Kemudian analisa data. Kemudian pengelompokan ini. Kalau tidak salah ini. analisa data. Prosesnya itu ini. Kemudian ada triangulasi data. Kamu cari juga ini teorinya. Teori dan penerapan pada penelitianmu. Tadi harus wawancara di tiga waktu. Harus ada tiga orang. Misalkan ini ada teorinya dan langkahnya seperti apa. Ini masih yang perlu diperbaiki. Terima kasih banyak atas efisiennya. Terus jangan lupa daftar pustaka munculkan. Ini kurang daftar pustaka. siapa lagi yang mau dievaluasi? Ada yang sudah selesai? Ayo, siapa yang penelitiannya sudah selesai? Proposalnya ada yang mau saya evaluasi sekarang? Polarista? Yogi? Polarista gimana? sudah sampai beberapa? Tidak kedengeran suaranya klarista. Yogi? Sudah sampai beberapa? Pembahasan punya putra saya lupa kalau ada metode pengisian skripsi terbaru. Jadi saya perang yakin berapa tahun tidak itu. Mau dilihat dulu? Mau di display? Boleh, Pak. Tapi saya masih belum sempurna. Tapi saya sudah lanjutkan ke Bapak Tiga. Oke, saya kirim ke WA. Selain Yogi, ada lagi yang mau dicek? Teman-teman. Saya sampaikan lagi, minggu depan semuanya mengumpulkan proposal skripsi. harapan saya sudah sampai ke Bapak Tiga. Kalau masih belum, dikumpulkan sampai selesainya. Misalkan selesai Bapak Dua, kumpulkan sampai Bapak Dua. Kalau selesai sampai Bapak Satu, kumpulkan Bapak Satu. Jadi nanti pertemuan ke 14, 15, nanti saya bahas untuk masing-masing yang sudah kumpulkan itu. Dan silakan diperbaiki terus sehingga nanti di Pertemuan 16 itu sudah final proposal skripsi Bapak Satu sampai Bapak Tiga-nya. Jadi selesai kuliah ini semuanya sudah punya proposal skripsi Bapak Satu sampai Bapak Tiga. Jadi kalau misalkan teman-teman kakak kelas kalian di semester tujuh itu semuanya mayoritas sudah mengambil skripsi. Jadi mereka akan berhasil akan lulus di tiga tahun setengah. Seperti Sufah, Dhani, Ivan, banyak ini sudah. Simila, itu banyak yang akan selesai di tujuh semester. Kuncinya adalah salah satunya seperti kalian sekarang ini ketika MedPen itu sudah beres proposalnya Bapak Satu sampai Bapak Tiga. Jadi nggak bingung lagi. Pengalaman dari kakak kelas kalian di angkatan 2017 itu belum siap sama sekali. Jadi di semester delapan pun mereka masih kebingungan cari judul. Begitu sudah waktunya mereka semakin panik dan semakin kalau orang panik semakin nggak keluar ide. Tapi kalau kalian jauh-jauh hari sudah siapkan misalkan sekarang sudah jadi semina proposal kemudian semester depan kalian baca lagi kurang menarik saya mau ganti judul silahkan atau dibaca baca lagi ini lebih bagus kalau saya tambah seperti ini tambah keren hasilnya. Bisa dipahami yang saya sampaikan teman-teman? Kita lihat hasilnya Yogi. kita masih ada 28 menit lagi sudah bisa dilihat peningkatan keuntungan melalui inovasi proses pengiriman copper slack dengan metode transkulasi laut pada PT Putras menggunakan bisnis peringkat pas. ini masih bisa di odotik lagi judulnya masih membingungkan masih bisa di odotik lagi ini oke oke ini kamu kemas yang bagus ya Yogi hasil penelitian yang telah dilakukan adalah akan menambah aset baru orang langsung gublak dengan cara ini gampang hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pada inovasi pada apa ini kalau penambahan aset itu inovasi pada ada resource ya kalau di sembilan elemen itu resource ya resource resource kemudian resource pun kalau pakai 10 type of innovation ini pakai 10 type kan ini juga 10 type innovation kalau enggak Sarah itu nah ini supply chain integration bahasa ini masukkan ke sini supply chain integration ini hasilnya inovasi supply chain integration dipilih untuk apa meningkatkan layanan dan menambah revenue stream misalkan atau meningkatkan pendapatan itu bahasanya gitu jangan langsung kayak gini sil penelitian menunjukkan bahwa misalkan ini ya inovasi pada pada apa tadi saya bilang sumber daya sumber daya sumber daya itu nanti cekan pakai apa 10 type kalau fashion itu masuk dimana di apa masih inget 10 type mana ada apa kok gini kok 10 type nya masih belum selesai waktu kamu jelaskan satu-satu itu apa salah satunya apa yang di daerah resource misalkan jumbo dengan taktikal supply chain integration berupa menambahkan aset kapal yang memiliki izin P3 inovasi ini meningkatkan mana inovasi ini mampu meningkatkan pelayanan dan jumlah order yang didapat oleh PT PT PSA misalkan gini kan lebih enak bahasanya iya Pak jadi masih masih tuku tapi kamu berbilangkan taktikal ada ilmunya ada strateginya yang dijalankan tidak cuma gledak tiba itu gampang bukan masalah tukunya tapi alasan kenapa belinya itu yang bikin bagus ya ya Pak belakang tujuan ini ada dua customer engagement customer engagementnya belum dibahas tadi di di proposisimu di dimananya Pak di disini di abstrak ini belum kelihatan hanya kelihatan satu ini tadi munculkan supaya menarik terus abstrak ini setiap perusahaan mampu memberikan inovasi solusi masalah Ini kurang kuat sebenarnya pendahuluanmu. Misalkan kebutuhan cover slide, ada masalah apa? Ini malah kamu solusinya sudah kamu munculkan ini. Terus masalahnya di mana ini? Yogi ini jangan kamu munculkan. Kalau sudah ada di sini, apa masalahnya yang perlu ditelitikan? Tidak ada. Berarti ini dihapus dulu ya Pak? Kamu boleh munculkan ini. Terdapat kendala untuk memenuhi kebutuhan. Masalah ini kamu ceritakan di sini. Masukkan di atas sini. Tapi solusinya jangan ada dulu. Terus ngapain ke tujuanmu apa ini nanti? Ini munculkan. Misalkan PT PSH sebagai sebagai perusahaan distribusi. Memiliki permasalahan dalam memiliki kemenuhi. kebutuhan juara. Kebutuhan juara. Pasitas. 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 yang bisa dihubungkan. Yang bisa dihubungkan. Atau gini, peningkatan kebutuhan semen di masyarakat Indonesia. Kita memicu peningkatan kebutuhan koper. untuk diangkut. Dari mana? Dari Sumatera ya? Dari mana? Dari Smelting ke Banten. Bantennya di mana? Di Kabupaten Gersik. Dari Smelting ke Banten. Bantennya itu di mana? Dari Banten. Dari Smelting ke Banten. Itu apa? Pabrik? Pabrik. Pabrik semen di Banten. Keputuhan ini memicu. titik PSL harus mampu dilakukan inovasi. Ini ya? Enak ini? Iya Mbak. Penelitian ini. Saing Nanti di bab pendahuluan Kamu bahas tentang ini Tapi pakai referensi Peningkatan kebutuhan semen Ada dasarnya Ada referensi dokumennya Badan pusat statistik Menunjukkan peningkatan Penambahan jumlah semen Kamu ini ada datanya semua Peningkatan kompor selek Kebutuhannya juga ada datanya semua Itu ya Dikerjakan di pendahuluan Ini kan enak Bahasanya ini Oke Nanti ude-udein sendiri ya Oke Pak Oke Ini kok sudah muncul ini Ini yang tiga perlu dimunculkan atau enggak ya Si Yogi Yogi Bredanya dua dengan tiga ini apa Yogi Yogi Bredanya dua dan tiga ini apa Yogi Kalau Saya lihat Mungkin sama sih Pak Cuma Yang ketiga ini Mungkin Bisa Dimasukkan Kalau menurut saya Bisa dimasukkan ke nomor dua Karena nomor dua ini kan Menanyakan bagaimana inovasi yang dilakukan Dan mungkin kan yang bisa dilakukan Menggunakan performance dan customer engagement dulu ya Pak Ya oke Kalau mau ada di nomor tiga ini harus gini Bagaimana penerapan inovasi ini Bagaimana inovasi yang dilakukan Jangan yang perlu yang dilakukan Kan kamu nih Deskriptif kan Bagaimana penerapan inovasi Bagaimana inovasi yang dilakukan PT Untuk meningkatkan gunungan Oke Bagaimana penerapan inovasi Bagaimana penerapan inovasi Oke gini aja Kalau saya Bagaimana penerapan Bagaimana penerapan Bagaimana penerapan Engagement Engagement Di PT PSA Gini aja gak apa-apa ya Bagaimana inovasi Bagaimana inovasi dilakukan Oke Selanjut Tinjuan pustaka Tinjuan pustaka apa yang kamu bahas ini PT Samudera Model kanvas Inovasi Kok gak itu tadi Kok bukan itu tadi Pabduanya Iya Banyak yang Belum saya rubah Pabduanya Ada beberapa yang Saya tambahkan Teori-teorinya Jadi yang Yang kayak Yang efisien sih Masih Buseh Ya Buseh Ya Ini bukan gini gambarnya PSA Bisnis model kanvas Terus kemudian ada Ada permasalahan Kemudian ten type Ten type itu di dalamnya ada ini Sampai chain integration sama Customer engagement Oh iya Bukan disini semua Gini Enggak Nanti kamu berubah ya Iya Pak PSA PSA Kemudian bisnis model Kemudian Permasalahan Apa Pengiriman Oke Pengiriman Koperslake Ya Kemudian ten type Nah di dalam ten type itu Satu Customer engagement Terus yang Min satu ya Min satu Min dua nya Apa tadi Apa tadi Terus diceritakan Apa maksudnya ini Karena ini belum kamu ceritakan Belum ada ceritanya Ceritakan apa maksudnya ini Ceritakan dalam satu paragraf Paragrafnya itu berarti di bawahnya kerangka Ya di bawahnya kerangka Di bawahnya gambar ya Oke Siap Di mana Kerangka Berfikirnya Oke Metode penelitian Oke Sudah ada teorinya Boleh Nolong Kamu di bawah Sudah ada daftar Terus ada di sini Kalau ada di sini Kamu sebut Meolong Di bawah Harus ada Meolong Terus ini Masukkan Kenapa Kamu memilih Penelitian Deskriptif Untuk penelitianmu Yang punyamu sendiri Berarti menceritakan Kenapa saya memilih penelitian ini Ya betul Misalkan penelitian Kualitatif Deskriptif Ini tepat Karena Mampu Menggambarkan Dengan mendalam Atau Ambil Kata-katanya Yang Yang Di atas Tadi Berbentuk Kata-kata Data Tentang Inovasi Yang dilakukan Dengan oleh PTPSH Dalam Mensolusi Permasalahan Pengiriman Over Slag Penelitian ini Juga Akan Menjelaskan Tentang Bisnis model Tentang Sembilan elemen Sembilan elemen Bisnis model Yang Diterapkan PTPSH Sehingga Mereka Memiliki Kemampuan Kesain Dan Berkembang Dan Menjadi Sebuah Bisnis Yang Gini kan Enak ya Iya Pak Ini berarti Ditaruh Di teragak Awal ya Atau Di Setelah Penjelasan Penjelasan Teori ini Masukkan Apa yang Kamu lakukan Di penelitianmu Oh Iya Pak Ini Cari Kotipan Tentang Tempat dan Waktu penelitian Belum ada Ini kan baru Apa yang kamu lakukan Ini Iya Pak Teori Meolong Meolong 2012 Sumber data Oke Sudah ada Kamu sering pakai model seperti ini Jarang pakai model yang ini Yang Ketipan belakang Biar enggak monotone Kamu Selang-seling Ya Oke Oke Fokus penelitian KCM ini Fokus pada Inovasi Inovasi Untuk Memberikan Solusi Pada Permasalahan Transportasi Operasite Ini tadi Saya bilang Tidak hanya Inovasi Tapi juga Ini Ini Bahasa Kamu bisa Ambil Mana tadi Yang Ini Fokusnya Ini juga Ini juga Fokusmu Ini fokusmu Dua Inovasi Dan Bisi model Yang Mampu bersaing Dan Berkembang Ya Ada Ini Ini Fokusmu Ya Ini Fokusmu itu Yogi Paham Ya Ini Menjawab Pertanyaan Penelitianmu Ini Kalau ini Nanti Seperti yang Saya Sampaikan Ke Putra Tadi Ada Teorinya Kutipan Kemudian Observasimu Seperti apa Kamu Jelaskan Disini Masa Ini Di Pemalang Islam Ini Kopas Saya Kopas Kemarin Cari Teori Apa Referensinya Yang Begian Metode Ini Kamu Belum Ceritakan Kamu Nanti Ngapain Waktu Observasinya Belum Berarti Pertama Dijelaskan Teorinya Dulu Teori Terus Observasinya Kita Ngapain Terus Ceritakan Betul Kayak Gitu Oke Yang lain-lain Persis Seperti Punyanya Utara Tadi Saya Tidak Akan Bahas Lagi Terima kasih Pak Untuk Revisian Oke Cukup Untuk hari ini Sudah Jam 9.30 Saya Sudah Bantu Evaluasi Tadi Proposal Skripsinya Putra Dan Proposal Skripsinya Yogi Sekali lagi Minggu depan Saya Tunggu Teman-teman Semuanya Peserta Kuliah Metpen Bisnis Ini Mengumpulkan Proposal Skripsi Atau Proposal Penelitian Bab Satu Sampai Bab Tiga Kalau Ada Yang Belum Selesai Sampai Bab Dua Saja Tidak Bapak Jadi Pertemuan Ke 14 Dan 15 Nanti Saya Akan Evaluasi Harapannya Ketika Pertemuan Ke 16 Sudah Beres Semua Sebenarnya Hari ini Saya Mau Memberikan Materi Tentang Artikel Bagaimana Menulis Artikel Artikel Dari Skripsi Penelitian Yang Panjang Dimampatkan Hanya Menjadi Sekitar Empat Lembar Empat Lembar Atau Tiga Lembar Kemudian Disubmit Ke Sebuah Jurnal Untuk Dipublikasi Jadi ketika Nanti Di Google Skuler Misalkan Putra Sudah Masukkan Ke Jurnal JRE Misalkan Jurnal Entrepreneur Punyanya UMG Nanti Ketika Di Google Skuler Ketik Nama Abdullah Jaisa Putra Akan Muncul Artikel Putra Jadi Sudah Menunjukkan Sekarang Putra Sudah Menjadi Seorang Ilmuwan Menalui Jurnalnya Tadi Kalau Tidak Salah Sekarang Wajibannya Selain Skripsi Mahasiswa Harus Sudah Men-submit Juga Ke Jurnal Jurnalnya Sudah Submit Nanti Kalian Boleh Ngambil Sertifikat Lulus Dapat Ijasa Ijasa Boleh Diambil Kalau Sudah Submit Ke Sebuah Jurnal Artikel Ke Sebuah Jurnal Jadi Sekarang Posisinya Penting Baik Ada Yang Mau Ditanyakan Sudah Cukup Cukup Sampai Ketemu Minggu Depan Untuk Interpreneur Project 5 Pastikan Kalau Yang Menggunakan Bisnisnya PMI Sudah Ijin Teman-teman PMI Kemudian Kalau Misalkan Mau Menkerjakan Sendiri Silahkan Dikerjakan Yang Bisnisnya Sendiri Silahkan Dikerjakan Nanti Ketemu Di Pertemuan Yang Ke-15 Saya Akan Evaluasi Kalau Ternyata Belum Tidak Boleh Sama PMI Kalian Harus Mengerjakan Sendiri Yang Bisnis Sendiri Ujungnya Adalah Ketika Nanti Pertemuan Ke-16 Kalian Sudah Punya Bisnis Sendiri Baik Terima kasih Kita Tutup Dengan Doa Kebaratul Majelis Mohon maaf Atas Segara Kurangan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai 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 Sampai